Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Selamat berjumpa kembali dengan channel Sobat Pembelajar Kita lanjutkan kembali pelajaran matematika kita Yaitu kali ini kita akan belajar tentang pertidaksamaan logaritma Langsung saja ke materi yang kita bahas yaitu pertidaksamaan logaritma Di mana ada 4 bentuk yaitu yang mengandung tanda lebih dari, kurang dari, lebih dari sama dengan atau kurang dari sama dengan Salah satu bentuknya ini adalah log Fx basis A lebih dari log Gx basis A Bagaimana cara menyelesaikannya? Ini ada 2 kemungkinan Bila basis A ini lebih dari 1 Misal 2, 3, 4 dan selanjutnya Basis tidak boleh 1 Tapi lebih dari 1 atau kurang dari 1 Dan harus positif Bila A lebih dari 1 Maka kita cukup mengambil numerus di ruas kiri dan numerus di ruas kanan Dan tandanya tidak perlu dibalik atau sama Sama-sama lebih dari Sehingga Fx lebih dari Gx Namun bila A kurang dari 1 Namun bila A kurang dari 1 Di mana nomor jantung Fx dan Gx Sehingga Fx lebih dari 0 dan Gx juga harus lebih dari 0 Oke, kita berikan contoh yang pertama Tentukan nipunan penyelesaian dari log 2x pol 1 basis 2 Lebih dari log 5 basis 2 Kita jawab Kita perhatikan dulu bahwa basisnya ini adalah 2 Berarti lebih dari 1 Maka tanda tetap lebih dari Kemudian menjadi 2x plus 1 Lebih dari 5 Plus 1 menjadi minus 1 Karena ke ruas kanan Maka 2x lebih dari 4 5 kurang 1 adalah 4 Sehingga x lebih dari 2 Yaitu 4 dibagi 2 Yaitu sama dengan 2 Oke, kita blok ya Kita tandai Oke, tadi perlu diingat bahwa Numerus itu harus lebih dari 0 Sehingga numerus ini adalah 2x pol 1 ini harus lebih dari 0 Sehingga 2x pol 1 lebih dari 0 Min pol 1 kita pindah menjadi minus 1 Sehingga x menjadi lebih dari minus setengah Sehingga x lebih dari minus setengah ini kita tandai X lebih dari juga kita tandai Kita blok ya Biar nampak Nanti x plus 2 dan x lebih dari 2 dan x lebih dari minus setengah Nanti ini kita iriskan dengan bantuan atau pertolongan garis bilangan Seperti ini X plus 2 Eh, x lebih dari 2 Kita gambar Anak panahnya ke kanan Karena lebih dari kemudian Dan pangkalnya ini Berupa lingkaran berlubang Nanti kalau Memuat tanda sama dengan Maka lingkarannya ini harus tertutup Kemudian x lebih dari minus setengah Min setengah itu antara minus 1 dan 0 Ini juga harus berlubang Karena tidak ada sama dengan Dan Mengarah ke kanan Karena lebih dari Oke Yang namanya irisan itu adalah Yang mengandung 2 buah garis Karena ini 2 buah yang kita iriskan Maka kita cari yang mengandung 2 buah garis Yaitu yang lebih dari 2 Yang kurang dari 2 Ini cuma 1 Yang kurang dari Min setengah Ini malah Tidak ada garis ya Ini tidak ada garis Yang ini 1 Yang lebih dari 2 Ini 2 garis Yang lebih Yang 2 garis Itulah yang merupakan Penyelesaian Jadi Ini saya tandai dengan Arsiran ya Biar nampak Jadi X lebih dari 2 Nyimpunan penyelesaiannya adalah X sedemikian Hingga X lebih dari 2 Oke Supaya lebih paham lagi Saya berikan contoh Yang kedua Tentukan Nyimpunan penyelesaian Dari Log X plus 1 Basis setengah Kurang dari Log 5 Basis setengah Kita jawab Kita perhatikan dulu Basisnya adalah Setengah Ini kurang dari 1 Maka Tandanya Harus kita balik Yang semula kurang dari Akan berubah Menjadi lebih Dari Nomornya X plus 1 Kita taruh Di sebelah kiri Nomor 5 Kita taruh Di sebelah Kanan Kemudian plus 1 Berubah menjadi Min 1 Karena Kita pindahkan Ruasnya Kita pindahkan Dari ruas kiri Dari ruas kanan 5 kurang 1 Ini adalah 4 Sehingga X lebih dari 4 Kita block Oke Sekarang X plus 1 Ini adalah Nomor rus Ini kita Saratkan Harus Lebih dari 0 Sehingga X plus 1 Harus Lebih dari 0 Kemudian X lebih dari Min 1 Plus Berubah menjadi Min Karena pindah Ruas Oke Kita block Dua-duanya X plus X lebih dari 4 Dan X Lebih dari Min 1 Kita iriskan Dengan Bantuan Garis Bilangan X plus 4 Kita gambar Seperti ini Ya Ke kanan Arahnya Dan berlubang Kanan X lebih dari Min 1 Juga ke Kanan Kanan Lebih dari Kemudian Juga Ini berlubang Karena Tidak ada Tanda Sama Dengan Seperti Soal Nomor 1 Maka Penyelesaiannya Adalah X Sedemikian Hingga X Lebih Dari 4 Yaitu Yang Memuat 2 Buah Garis Yang kurang dari 4 Ini 1 Garis Yang kurang dari Min 1 Tidak ada Garis Yang memuat 2 Garis Adalah Yang lebih dari 4 Sehingga Himpunan Penyelesaian Sama dengan X Sedemikian X Lebih dari 4 Oke lanjut Ke soal Nomor 3 Batas-batas X Yang memenuhi Log 3 X Min 3 Basis 1 per 4 Lebih dari 0 adalah Oke kita jawab Kita perhatikan Bahwa Di ruas kanan Ini belum Memuat Bentuk Logaritma Maka harus Kita ubah Seperti ini Log 1 per 4 Pangkat 0 Basis 1 per 4 Ya Ini kita ubah Seperti itu Karena ini Ini kalau Kita 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 ubah Kembali Maka 0 ini Kita turunkan Menjadi kali Kemudian tinggal 1 per 4 Log 1 per 4 Basis 1 1 1 kali 0 Itu adalah 0 Itu Cukup mudah Bila Basisnya Ruas kiri Seperti 4 Maka Yang ruas kanan Juga Basis Seperti 4 Seperti 4 Pangkat 0 Basis Seperti 4 Ini sama Sama-sama Seperti 4 Andekan Nanti ini Basis 2 Maka Ini Basis 2 Ini juga 2 Andekan Ini 5 Maka Basisnya 5 Ini juga Balik 5 Tinggal Kita pangkatkan 0 Kalau ini 5 Yang pangkat 5 10 Yang pangkat 10 10 Oke Seperti 4 Pangkat 0 Itu adalah 1 Sehingga Berubah Menjadi Seperti ini Log 1 Basis Seperti 4 Sementara Yang di ruas Kanan Log 3 X Min 3 Basis Seperti 4 Perhatikan Basisnya Ini Kurang dari 1 Yaitu Seperti 4 Maka Tandanya Harus Kita Balik Yang semula Lebih dari Berubah Jadi kurang dari Sehingga 3X Min 3 Kurang dari 1 Min 3 Kita pindah Ke roskan Menjadi Plus 3 Sehingga 3X Kurang dari 1 Plus 3 3X Kurang dari 4 X Kurang dari 4 Per 3 4 Per 3 Kita Ubah Menjadi Pecahan Campuran Menjadi 1 1 Per 3 Menjadi X Kurang dari 1 Seperti 3 Oke Sekarang Nomor Ini Harus Kita Saratkan Harus Lebih dari 0 Sarat Nomor 3X Min 3 Lebih dari 0 Menjadi 3X Lebih dari 3 X Lebih dari 1 Yaitu 3 Dibagi 3 Oke Dari X Kurang dari 1 Seperti 3 Dan X Lebih dari 1 Kita Iriskan Kita Membuat Bantuan Garis Bilangan X Kurang dari 1 Seperti 3 1 Seperti 3 Itu Letaknya Antara 1 Dan 2 Ya Antara 1 Dan 2 Tepatnya Kira-kira Di Disini Ya Disini 1 Seperti 3 Disini 1 2 Per 3 Kira-kira Disini 2 Kita Bagi Menjadi 3 bagian Antara 1 Dan 2 Anak Panah Ke Kiri Karena Tidak Karena Ini adalah Tandanya Kurang Dari Berlubang Karena Tidak 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 Tanda Tanda Sama Dengan Kemudian X Lebih dari 1 Arahnya Ke Kanan Berlubang Karena Tidak Tanda Tanda Sama Dengan Oke Yang Memuat 2 Buah Garis Itu Adalah Antara 1 Dan 1 Sepertiga 1 Sepertiga Ini tadi Sama Dengan 4 Per Tiga Sehingga Penyelesaiannya Adalah 1 Kurang Dari X Kurang Dari 4 Per Tiga 4 Per Tiga Itu Disini Tadi 4 Per Tiga Atau 1 Sepert Tiga Oke Kita Lanjut Ke Soal Nomor 4 Tentukan Nimpunan Penyelesaian Dari Log 4 X Plus 10 Basis 2 Lebih Dari Log 6 X Plus 6 Basis 2 Kita Perhatikan Basisnya Ini Lebih Dari 1 Kita Jawab Karena Lebih Dari 1 Maka Tandanya Tidak Perlu Kita Ubah Semula Lebih Dari Sama Dengan Tetap Menjadi Lebih Dari Sama Dengan Ini Nomor Ruas Kiri Yang Ini Nomor Ruas Kanan Oke Kita 6 X Kita Pindah Menjadi Min 6 X 10 Kita Pindah Menjadi Min 14 X Kurangin 6 X Menjadi Min 2 X Kemudian 6 6 Menjadi Min 4 X Kurang Dari 2 Kenapa Tandanya Kita Balik Karena Pembaginya Ini adalah Bilangan Negatif Maka Tanda Harus Kita Balik Seperti Yang Sudah Kalian 4 Jari Di Jenjang S MP Min Dibagi Min Ini Hasilnya Positif Sehingga 4 Dibagi 2 Min 4 Dibagi Min 2 Hasilnya 2 Sehingga X Kurang Dari 2 Sekarang Nomersnya Nomersnya Ini ada 2 Yang mengandung Variable Yaitu 4 X Plus 10 Dan 6 X Plus 6 Ini Dua-duanya Harus Lebih Dari 0 Oke Syarat Nomers 4 X Plus 10 Lebih Dari 0 Kemudian 4 X Lebih Dari Min 10 Min 10 Sehingga X X Lebih Dari Min 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 10 Per 4 X Lebih Dari Min 5 Per 2 5 Per 2 Itu Adalah 2 Setengah Kalau kita Ubah Menjadi Pecan Campuran Sehingga X Lebih Dari Min 2 Setengah Berikutnya Nomor Ruse Kedua Yaitu 6 X Plus 6 Yang Ini Lebih Dari 0 6 X Lebih Dari Min 6 Kemudian X Lebih Dari Min 1 Min Dibagi Plus Adalah Min Min 6 Dibagi 6 Jadi Min 1 Ada 3 Buah Ya Ada 3 Buah Penyelesaian Yang Harus Kita Iriskan Ya Harus Kita Iriskan Seperti Biasa Kita Membuat Garis Bilangan Kita Gambar X Kurang Dari Sama Dengan 2 2 Mengarah Ke Kiri Ya Anak Panik Kiri Kenapa Karena Kurang Dari Sama Dengan Kenapa Ini Buntu Karena Ada Sama Dengan Oke Jadi Kalau Buntu Maka Harus Ada Sama Dengan Oke Berikutnya X Lebih Dari Min 2 Setengah Min 2 Setengah Antara Min 2 Dan Min 3 Arah Panah Ke Kanan Karena Lebih Dari Kemudian Ini Berlubang Karena Ini Tidak Ada Sama Dengan Kemudian X Lebih Dari Min 1 Oke Anak Panah Ke Kanan Dan Pangkal Tidak Pangkal Harus Berlubang Sekarang Karena Ini Ada Tiga Tiga Penyelesaian Yang Diiris Maka Yang Mengandung Tiga Garis Itulah Yang Kita Cari Yang Mana Yaitu Antara Min Satu Sampai Dengan Dua Di Sebelah Kirinya Hanya Dua Garis Sebelah Kanan Juga Hanya Dua Dua Garis Kita Butuh Yang Memuat Tiga Garis Kita Asir Supaya Lebih Kelihatan Maka Himpunan Penyelesaian Itu Antara Min Satu Sampai Dengan Dua Jadi Himpunan Penyelesaian Sama Dengan Himpunan X Demingga Min Satu Kurang Dari X Kurang Dari Sama Dengan Dua Perhatikan Min Satu Ini Tidak Min Satu Ini Pangkalnya Adalah Berlubang Maka Tidak Ada Sama Dengan Perhatikan Sekarang Yang Dua Dua Ini Tertutup Atau Buntu Maka Harus Ada Sama Dengan Jadi Min Satu Kurang Dari X Kurang Dari Sama Dengan Dua Perhatikan Kalau Bolong Atau Berlubang Maka Tidak Ada Sama Dengan Kalau Tertutup Atau Buntu Harus Ada Sama Dengan Oke Lanjut Ke Soal Nomor Lima Tentukan Penyelesaian Dari Log X Min 2 Basis 2 Ditambah Log X Plus 2 Basis 2 Kurang Dari Sama Dengan Log 5 Basis 2 Oke Perhatikan Kita jawab Bersama Kita tulis Soalnya Seperti Sedia Kalah Ini Perhatikan Ini Ada Dua Buah Log 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 Sehingga sekarang kita perhatikan sudah sama-sama basis 2. X min 2, X plus 2 ini kita kalikan menjadi X kuadrat min 2 kuadrat. Ingat ya ada bentuk rumus X min A kali X plus A. Maka menjadi X kuadrat min A kuadrat. Jadi tinggal X kita kuadratkan, 2 kita kuadratkan. Ini kita beri tanda pengurangan ya. Jadi X kuadrat min 2 kuadrat. Kalau lupa nanti diingat-ingat kembali ya. Materi di SMP ya. Oke sekarang perhatikan sama-sama basis 2. Lebih dari 1. Maka tandanya nanti tidak perlu berubah gitu ya. Oke 2 kuadrat kita jabarkan menjadi 4 ya. Menjadi X kuadrat min 4. Menjadi X kuadrat min 4. Kurang dari sama dengan 5. Tanda tidak berubah karena basisnya 2 yang lebih dari 1. Oke karena ini persamaan kuadrat. Maka 5 kita pindah ke ruas kiri menjadi min 5. Kemudian ruas kanan kita sisakan 0. Min 4 min 5 menjadi min 9. Menjadi X kuadrat min 9 kurang dari 0. X kuadrat kurang 3 kuadrat ya. 9 kita ubah ke 3 kuadrat. Ini kita faktorkan menjadi X plus 3 kali X min 3. Ini jadi kebalikan bentuk yang pertama tadi ya. Jadi gampang kalau begini cara faktorkannya tinggal. Plus 3 sama min 3. Sehingga X sama dengan min 3 dan X sama dengan 3. Ini merupakan titik kritis atau batas-batas. Perhatikan kalau ini kurang dari. Maka X itu terletak antara min 3 dan 3. Jadi gampang tinggal menulisnya seperti ini. X itu antara min 3 dan 3. Karena ini ada sama dengan 6. Maka ini juga ada sama dengan. Jadi min 3 kurang dari X kurang dari min 3. Nanti kalau ini lebih dari. Maka penyelesaiannya adalah X kurang dari min 3. Atau X lebih dari 3. Ini kalau lebih dari. Jadi kurang dari yang kecil lebih dari yang besar. Itu bila lebih dari. Tapi kalau kurang dari maka penyelesaiannya itu adalah di tengah-tengah. Atau antara yang kecil dan yang besar. Jadi min 3 kurang dari sama dengan X kurang dari sama dengan 3. Oke sekarang kita perhatikan numerusnya ya. Numerusnya. X min 2 harus lebih dari 0 ya. Sehingga X lebih dari 2. Oke kita tandai. Kita blok. Numerusnya kedua ini harus juga lebih dari sama dengan. Lebih dari 0. X plus 2 harus lebih dari 0. Sehingga X lebih dari min 2. Ada 3 buah penyelesaian yang harus kita iriskan. Seperti biasa kita membuat garis bilangan. Oke kita gambar dulu. Min 3 kurang dari X kurang dari sama dengan X kurang dari sama dengan 3. Seperti ini ya. Antara min 3 sampai dengan 3. Ini buntu. Ini juga buntu. Mengapa? Karena ini ada sama dengan ya. Nanti kalau ini tidak sama dengan maka ini bolong atau terbuka. Oke berikutnya. X lebih dari 2. Mana 2? Sebelah sini ya. Arahnya ke kanan. Ini pangkalnya berlubang karena lebih dari tanpa sama dengan. Kemudian X lebih dari min 2. Ya. X lebih dari min 2. Ke kanan karena lebih dari berlubang karena tidak ada sama dengan. Oke. Karena ini 3 buah penyelesaian yang kita iriskan maka kita cari yang mengandung 3 garis. Yaitu dimulai dari 2 diakhiri dengan 3. Kita aksir seperti itu biar kelihatan jelas. Jadi antara 2 dan 3 penyelesaiannya adalah 2 kurang dari X kurang dari sama dengan 3. Kenapa ini sama dengan? Karena di 3 ini titiknya atau batasnya adalah tertutup atau buntu. Sedangkan ini tanpa sama dengan karena di sini di titik 2 itu adalah berlubang. Oke. Terakhir soal nomor 6. Tentukan nilai X yang memenuhi pertidaksamaan log X kuadrat min X basis setengah lebih dari sama dengan log X plus 3 basis setengah. Jadi kita jawab. Perhatikan ini basisnya adalah setengah kurang dari 1. Maka tanda harus kita ubah. Jadi X kuadrat min X lebih kurang dari X plus 3. Oke ini adalah persamaan kuadrat. Maka semua kita bawa ke ruas kiri. Ruas kanan kita sisakan 0. Ya menjadi X kita pindah jadi min X plus 3 kita pindah menjadi min 3. Menjadi X kuadrat min 2X min 3 kurang dari sama dengan 0. Min X min X ini menjadi min 2X. Jadi kita faktorkan X plus 1 kali X min 3 kurang dari sama dengan 0. Oke. Titik ikutisnya atau batas-batasnya adalah X sama dengan min 1 dan X sama dengan 3. Karena ini kurang dari sama dengan maka penyelesaiannya adalah antara min 1 dan 3. Seperti ini ya kayak soal nomor 5 atau 4 tadi ya. Jadi min 1 kurang dari sama dengan X kurang dari sama dengan 3. Oke selanjutnya. Numerus. Ini harus lebih dari 0 ya. X kuadrat min X numerus ini ya lebih dari 0. Kita faktorkan X kali X min 1. Jadi kalau seperti ini tidak ada konstanta ini lebih gampang. Ini ada X, ada X, X kita keluarkan ya. Kemudian faktor berikutnya tinggal X min 1. Kalau kita kembalikan X kali X adalah X kuadrat. Kemudian X kali 1 adalah X. Kemudian ini tidak ada konstantannya. Berarti ini X sama dengan 0 yang faktor kedua X sama dengan 1. Jadi batas-batas atau titik kritisnya adalah X sama dengan 0 dan X sama dengan 1. Karena ini lebih dari maka X kurang dari yang kecil. Atau X lebih dari yang besar. Jadi X kurang dari 0 atau X lebih dari 1. Oke saya tegaskan lagi kalau ini kurang dari ya. Maka X itu di tengah-tengah antara yang kecil dan yang besar. Yang kecil min 1 yang besar adalah 3. Tetapi kalau lebih dari maka X kurang dari yang kecil atau X lebih dari yang besar. Jadi X kurang dari 0 karena 0 ini yang kecil, 1 yang besar. X kurang dari 0 atau X lebih dari 1. Berikutnya syarat numerus yang kedua adalah X plus 3 harus lebih dari 0. Sehingga menjadi X lebih dari min 3. Oke dari ketiga penyelesaian ini kita iriskan. Kita membuat garis bilangan. Kita pasang dulu. Min 1 kurang dari X kurang dari sama dengan X kurang dari sama dengan 3. Seperti ini min 1 dan 3. Ini buntu atau tertutup karena ini ada tanda sama dengan. Kemudian kita pasang X kurang dari 0. Nah ini X kurang dari 0. Ini berlubang karena tidak ada sama dengan. Kemudian X lebih dari 1. Ya. X lebih dari 1. Ini juga berlubang ke kanan karena lebih dari. Kemudian X lebih dari min sepert 3. Ini min 3. Min 3 arahnya ke kanan karena lebih dari. Kemudian ini berlubang pangkalnya karena tidak ada sama dengan. Ini ada tiga penyelesaian yang kita iriskan. Maka kita cari yang memuat tiga garis. Yaitu antara min 1 dan 0. Ini 3, 1, 2, 3, dan. Min 1. Antara 1 dan 3. Ini ada tiga garis. Ini hanya dua garis. Ini dua garis. Ini juga dua garis. Di sini tidak ada garis malah ya. Jadi yang mengandung tiga garis itu min 1 sampai dengan 0. Dan 1 sampai dengan 3. Maka penyelesaiannya itu adalah yang diarsir seperti itu. Sehingga penyelesaiannya itu adalah min 1 kurang dari X kurang dari 0. Atau ya. Jadi menggunakan kata atau bukan dan ya. Jadi kalau I kan digabung. Kiri dan kanan digabung. Maka kalau gabungan itu menggunakan kata atau bukan kata dan ya. Atau 1 kurang dari X kurang dari sama dengan tiga. Sekarang perhatikan batas-batasnya. Ini ada empat. Min 1 ini pangkalnya tertutup atau buntu. Maka ini harus dikasih sama dengan. Yang ini tidak perlu sama dengan. Karena ini berlubang. Kemudian yang 1 juga berlubang. Tidak perlu sama dengan. Sedangkan yang 3 ini tertutup atau buntu. Maka harus ada sama dengan. Dengan penyelesaian adalah min 1 kurang dari sama dengan X kurang dari 0. Atau 1 kurang dari X kurang dari sama dengan tiga. Oke kita sudah dapat menyelesaikan 6 contoh soal per tidak samaan logaritma. Kalau kalian belum bisa memahami dengan jelas. Atau memahami tapi belum begitu jelas. Maka kalian boleh mengulang kembali untuk mempelajari dari awal. Bila perlu diputar berkali-kali sampai kalian paham. Demikian saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.